Intro Memangnya kita yang atur itu kematian Mati itu bukan kita yang nentukan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kaya, mati Yang miskin, mati Kapolres Dan Din Calek Jangan dulu belum terpilih Semua mati Orang kaya Orang miskin Raja-raja Rakyat biasa Semua Menghadap ilahi Tiada yang abadi Orang kaya mati Orang sehat mati Rakyat jelata mati Orang miskin mati Tantara mati Polisi mati Imam mati Ustaz Di belakang sedikit Siapa tau acerama kalau ustaz duluan Coba Allah jelaskan Jangan kamu mati Padahal kematian itu bukan kita yang ngatur Illa kecuali Wa antum muslimun Mati dalam keadaan islam Ini kaya tidak masuk akal Padahal kan kita sudah islam Dijelaskan lagi Jangan kamu mati kecuali kau islam Padahal kita sudah islam Ternyata ayat ini menjelaskan Mengingatkan kepada kita Eh hati-hati kau dasat Agamamu islam Lahir kau islam Khitan disunnak kau islam Ijab kabul syariat islam KTPmu islam Tapi Belum tentu kau mati dalam keadaan islam Adakah orang islam yang matinya tidak islam Banyak Siapa Contoh Contohnya jangan marah Contoh saja ini Contoh Contoh jangan marah Sabung ayam Ada disini suka sabung ayam? Ha Ada Dia lagi sabung ayam Digerebek sama kapolsek Lari Tembak peringatan Puh Masih lari Tembak lagi kedua kalinya Masih lari Tembak lagi ketiga kalinya Masih lari Tembak kakinya Puh Kakinya ditembak Kepalanya dia kena Ini bukan polisi Wakatobi Ini polisi India Pernah saya tanya ke polisi Kenapa itu pak? Kakinya ditembak Kok kepalanya kena? Dia bilang soalnya dia jongkok ustaz Ha 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 Tiba-tiba lagi judi Karena dia melawan aparat Mengancam jiwa aparat Mengancam keselamatan aparat Akhirnya tembak Puh Mati Mati kafir Kenapa? Dia mati dalam keadaan berjudi Contoh lagi ya Contoh Contoh Jangan marah Contoh Contoh Jangan marah Duda Ada duda disini Dilarang nikah sama anaknya Bapak Tapi sudah tua Umurnya sudah tua Tapi baterainya Tidak pernah lobet Itu laki-laki Selama masih ada jenis kelaminnya Tidak pernah lobet itu Dilarang nikah sama anaknya Akhirnya selalu nonton video porno Ha Di api kendari Makan obat kuat Tiga biji Supaya kuat Pas makan obat kuat Oper dosis Mati di atas perut Ha Mati kafir Kocilaka Makanya kalau ada duda disini Sedoakan cepat dapat jodoh Apa lagi? Anak muda Anak muda Saweran-saweran Lima ribu cari kawan Sudah Dapat lima puluh ribu Apa dia milik? Tidak usah vodka Mahal Tidak cukup Apa? Lempoks Dia campur lem tikus Seperti jangan kecampur lem korea Nggak mau tak buka muluk itu Ngelem Over dosis Mati Mati kafir Lagi ahamar dalam perutnya Apa lagi? Jangan marah ya Jangan marah Pedagang Ada pedagang disini? Nah biasanya orang bugis jago pedagang itu Dia dagang Dia tulis Bensin murni Padahal dia campur minyak tanah Kenapa kau tulis bensin murni? Kau campur paling minyak tanah Apa dia bilang? Kan istriku namanya murni Nipu pembeli Minum Makan dari hasil nipu Mati Mati kafir Apa lagi? Contoh jenia Contoh Contoh Jangan marah Jangan marah Ada anak sekolah Buru-buru pergi sekolah Melanggar rambu lalu lintas Dikejar sama polisi Perp Kau melanggar Kau tidak lihat ini rambu-rambu Saya lihat pak Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak Nah ini pengadilan ini 250 ribu Dan tidak ada wangku pak Aku sudah tidak ada wangku Melanggar lagi Marido 50 ribu Nih 30 juangku pak Eh sudah Aku ambil 5 ribu Marido 25 ribu Sudah dia pergi makan coto Dari 25 ribu itu Dia makan coto Ternyata Dia makan coto 2 14 2 mangkuk coto 14 ketupat Kenapa ketupatnya gratis? Kekenyangan Keluar dari warung coto Disambar geng motor Mati Mati kafir Kenapa? Ada barang korupsi dalam perutnya Barang sogok dalam perutnya Itulah sebabnya selalu diingatkan Jangan kamu mati Kecuali dalam keadaan beragama Islam Dan yang bisa membuat kita mati kafir Yang seperti tadi saya jelaskan Allah kemudian berfirman Bismillahirrahmanirrahim Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Bukan Islam pencitraan Bukan Islam karena pil caleg Ini caleg Kalau musim pil caleg Penampilannya kalah ustad Pakai sungkok Rapi sungkoknya pak Pakai gamis Pakai serban Pakai sarung Pegang tasbih Pasambaleho Di pinggir jalan 4x6 Apa dia tulis Siap membela agama Takbir Ternyata tidak pernah didiat di masjid Ini Islam pencitraan Ini caleg banyak begini Kalau mau dipilih rajin-rajin ke masjid Sudah terpilih Tidak pernah ketemu di masjid Ini caleg sepanjang saya dari bandara pak Macam-macam fotonya Ada yang bikin takut matanya Ada juga kayak ABG Macam-macam Kalau mau lihat caleg cerdas atau tidak Lihat apa dia tulis di balehonya Adalah tidak jelas Siapa dia tulis Yang muda yang berkarya Menakdikan diri untuk rakyat Jiwa dan raga Serta pikiranku untuk rakyat Indonesia Prat Belem-belem Fotonya saja nipu rakyat Fotonya saja nipu rakyat pak Bersih mukanya Mulus nada jerawatnya Begitu dilihat aslinya Ancur Ternyata kamera 360 Ini caleg tukan tipu ini Ada caleg disini Ada caleg disini Coba angkat tangan Angkat tangan Angkat tangan Supaya dilihat rakyat Promosi gratis ini Alhamdulillah Kalau ada caleg hadir pengajian Alhamdulillah Kita kesempatan untuk nasihati mereka Kalau ada caleg yang datang pengajian Sudah Tidak usah pilih dia Malas ikut pengajian Nah Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya Setan itu musuh yang nyata bagi kalian Kira-kira di tengah-tengah kita ada setan tak? Ada setan? Ada? Ada Bukan pocong Bukan popok Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone Itu ibu-ibu yang handphone Ibu-ibu yang pegang hape selama secerama Kita doakan suaminya kahwin lagi Allah Akbar Simpan dulu hapenya bu Simpan dulu Orang sudah ceramah Tomatowaka jili-jili Simpan dulu hapenya bu Simpan dulu Simpan dulu Eh ibu Sebentar foto-foto Nantilah kita foto-foto Ya Saya pernah ceramah pakai polres Saya begini depan-depan saya Lagi ceramah Tiba-tiba ada ibu-ibu Di belakangi saya Dia ambil hapenya Selfie Pernah tulis di facebooknya Latar belakang das atlatif Saya sudah jadikan background Tomatowaka jili-jili Kemudian kira-kira 55 tahun Selesai ceramah Langsung dia bilang Ustaz boleh selfie? Boleh Yang penting jangan berdua sini Selesai selfie lah Bila Ustaz boleh cium Hei Apa ini? Mau cium Ustaz Dia bilang Nak nafsu Ustaz Boleh nak nafsu Tidak boleh Mau kau kasih mengamuk Mama nyecek di rumah Cowok masih muda Boleh sedikit Ayo simpan dulu hapenya Kita dengar ceramah dulu ya Simpan dulu hapenya pak Selama bapak pegang hapen Selama itu bapak tidak perhatikan ceramah Tidak usah khawatir Ini saya rekam Nanti bapak bisa lihat di youtube Dan medsos Itu ada dari pihak kepolisian juga rekam Nanti Kita konsentrasi dulu dengar ceramah Insya Allah ada faedah ceramah kita malam ini Allah kemudian berfirman Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya Masya Allah Allah Dan para malaikatnya Yusalluna ala nabi Bersalawat kepada Rasulullah Wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik salawat Salatullah Salamullah Ala toha rasulillah Salamullah Ala yasin habibillah Kenapa lubit-lubit Ayo kita salawat sama-sama Atau kita dengar dulu suaranya Mana kencan suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak Bapak-bapak diam dulu Ibu-ibu kita dengar Mana lebih kencan suaranya ibu-ibu Ibu-ibu dulu Ayo ibu Adik-adik diam Bapak diam Kita dengar suara ibu-ibu Ayo Salatullah Salamullah Ala toha rasulillah Salatullah 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 Ala yasin habibillah Ini namanya tidak keras tapi merdu Coba bapak-bapak Adik-adik diam Ibu-ibu diam Kita dengar bapak-bapak salawat Ayo Salatullah Salatullah Salamullah Ala Rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasin habibillah Saya yakin kencang ini suara bapak-bapak Karena ada tentara dan polisi Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati Mari kita dengar tausia Ketika Nabi Diusir dari Mekah Jalan kaki ke Madinah Yang ngusir bukan orang lain Yang ngusir Pamannya sendiri Abu Lahab Yang ngusir Sepupu sekalinya Abu Sofyan Jalan kaki Nabi Dari Mekah ke Madinah Kurang lebih 500 km 11 hari perjalanan Begitu sampai di Madinah Beliau kumpul seluruh sahabat Baik yang ansur Orang penduduk asli Madinah Maupun yang muhajir Sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah Ikut bersama Nabi Jadi pendatang dan penduduk asli Nabi kemudian naik mimbar lalu berpidato Hari ini saya tidak naik mimbar Kenapa? Kalau saya di atas mimbar pak Kepala aku saja kelihatan Tidak enak Karena saya pendek Tidak enak ceram saya begini pak Maka saya tidak pakai mimbar Nabi kumpul sahabat Lalu beliau bertanya Saudara-saudara sekalian Mau kalian saya tunjukkan amalan Perbuatan Tingkah laku Yang kalian kalau lakukan Kalian akan sukses Bukan hanya di dunia Tapi insya Allah selamat sampai di akhirat Kira-kira kalau disini masyarakat Di dunia dia anggota DPR Sampai di akhirat masuk neraka Ini namanya hebat di dunia Sengsara di akhirat Yang Nabi tawarkan Kalian sukses di dunia Dan insya Allah berjaya di akhirat Pasti jawabannya mau Ini lima resepnya Lima saja resepnya Lebih susah jadi caleg Apa resepnya kata Nabi? Satu kalian Wakatobi penduduknya Wanci Dan sekitarnya Kalian kalau mau sukses kata Nabi Utlubul ilma Tuntut ilmu pengetahuan Belajarlah kalian Begitu pentingnya kita ini ilmu pengetahuan Ayat pertama turun dalam Islam Bukan perintah puasa Bukan perintah sholat Bukan perintah haji Bukan perintah sakat Tapi ayat pertama turun Ikhrak Baca Artinya Anggota polisi mau sukses Belajar Anggota tentara mau sukses Belajar Pegawai negeri mau sukses Belajar Dengan cara apa? Sekolah lagi Apalagi adik-adik Jadi jangan pengangguran Kalau kalian pengangguran Maka kalau bapaknya petani Anaknya juga pengangguran Maka kalian juga nanti akan jadi petani Yang tidak akan meningkatkan kesejahteraan hidup kalian Belajar Ustaz Saya miskin Ustaz Orang tuaku miskin Orang tuamu miskin Tapi Tuhan kita Allah kita maha kaya Saya kalau lihat orang tua saya Tidak mungkin bisa tinggi sekolah saya Kalau lihat bapak saya Tidak mungkin saya tinggi sekolah-sekolah Kenapa? Bapak saya petani penggarap Tahu namanya petani penggarap Sawahnya orang dia kerja Bukan sawah pribadi Sawahnya orang dia kerja Masuk 10 karung 9 karung punya yang punya sawah 1 karung buat bapak saya Berapa bersaudara kami? 14 bersaudara Kenapa kaget? Eh bagus itu kalau 14 Daripada cuma 2 1 ditangkap 1 digigit Anjing gila Habis Kalau 14 1 ditangkap Masih ada 13 1 tenggelam Masih ada 12 Masya Allah 1 kesatrum Masih ada 10 Coba Kalau lihat pekerjaan bapak saya Tidak mungkin saya bisa sekolah tinggi-tinggi Tapi selalu dia bilang bapakku Ambokmu kasiasi Tapi punga latala sogi Bapakmu miskin Tapi Tuhanmu maha kaya Mana buktinya? Ada enggak disini mati kelaparan? Ada disini mati kelaparan? Tidak ada Berarti tidak usah cemas Allah maha kaya Sekolahkan anaknya pak Ketua DPR Bikinlah peraturan Bikin perda Yang membuat Anak-anak miskin Wakatobi Bisa dapat Beasiswa Mereka yang cerdas-cerdas Anggota DPR Bagus di Wakatobi Agak susah Tapi Walatai asumir rauhillah Jangan kau putus asa Ada sumber apa? Kalau kita tidak punya sumber daya alam Maka sumber daya manusianya yang kita tempa Gimana caranya? Cari anak-anak orang kaya Wakatobi Sekolahkan Kasih dia siswa Remaja masjid Cari yang cerdas Kirim dia sekolah Pulang kampung Bangun kampungmu Ini tidak Ibadah Ibadah Bisa salah-salah Tanpa ilmu Hidup Bisa sengsara Tanpa ilmu Hidup Bisa susah Tanpa ilmu Contoh Ada yang tanya saya Saya ceramah begini Bapak-bapak Kalau Ramadan Yang tidak boleh berhubungan suami istri Dari subuh Sampai maghrib Tidak boleh Kalau bapak berhubungan suami istri Di siang hari Maka bapak denda Puasa 60 hari berturut-turut Itu kalau siang Kalau maghrib sampai subuh Boleh Biar berapa kali Semampumu Secolah cari-cari Tiba-tiba ada datang bapak-bapak Kira-kira usianya 30 tahun Dia bilang ustaz Serius gitu tadi Iya Boleh kalau siang ustaz Ih Tidak boleh Malam Malam boleh Masa boleh malam ustaz Boleh Halal Halal Dia bilang astagfirullah ustaz Saya sudah 3 tahun Biar malam tidak juga Aku bilang Kadungu kok Makanya belajar kuagama Ada lagi anak-anak SMA datang bertanya Anak-anak SMA Ustaz Bagaimana hukumnya kalau puasa Tiba-tiba siang Kita tidur siang Mimpi basah Sah tidak puasanya Sah Dengan catatan Begitu kau bangun Langsung pergi mandi Selesai itu Lanjutkan puasamu Kalau mimpi basah Kalau kreatif sendiri Batal Coba Ada lagi yang tanya Ustaz Kalau ramadhan Kalau ramadhan Tiba-tiba kita berhubungan suami istri Apakah langsung mandi Subuh mandi Kalau sebelum makan sahur Kalau kalian makan sahur jam 2 Berarti mandi setengah 2 Salah Jadi kapan Ustaz Terakhir pergi Maksudnya apa Bayangkan Sudah buka Sepi rumah Begitu Masak mandi lagi Langsung mandi Sekalinya pulang Tarawe Begitu lagi sama istrinya Mandi lagi Begitu tengah malam Begitu lagi Mandi lagi Makan sahur Sebelum makan sahur Begitu lagi Mandi lagi Empat kali mandi satu malam Mesek kau Jadi bagaimana caranya Ustaz Terakhir pergi Yang tadinya Ustaz Sudah begitu Tidak wajib mandi Wuduk saja Cuci Elena beliau Sudah tidur Bangun begitu lagi Tidak usah mandi Kapan mandi Nanti mau sholat subuh Baru mandi Baru kita tahu toh Makanya belajar kok Ada lagi orang sholat begini Saya lihat sholat begini pak Takbirnya Allah Dia begini takbir Ada juga begini Ada juga begini Wah macam-macam Macam-macam takbirnya Saya pergi tanya Apa itu yang begini Dia bilang Saya tulis Allah Oh iya masih akal Saya bilang Mana dalilnya Dia bilang tidak Nenek kuji dulu Ajar kak Nenekmu nabi Ini juga bisa saya artikan Tiga kosong Wah Itu Itulah pentingnya ibadah Ada juga orang sholat Pentingnya ilmu Ada orang sholat Di sampingnya ada Dia kasih begini tangannya Goyang-goyang begini Ini anak muda di sampingnya Dia lihat Eh ini orang tua Goyang tangannya Wah dia lebih kencang Ditanya Kenapa kau lebih kencang Nabi bilang Itu kan sudah tua Lobik mustas Kalau saya full casah Salah kau Ayo Ada lagi Sholat berjamaah Allahu Akbar Imam sudah baca surat pendek Bismillah Wallahadhalid Amin Imam baca Bismillahirrahmanirrahim Kul huwa Allahu ahad Dia baru masuk Allahu akbar Baru dia baca Allahu akbar kabirah Walhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Allahu akbar Imam sudah Allahu akbar Maka orang ini Ketinggalan satu rakaat Kenapa? Karena dia membaca yang sunnah Sementara dia tidak baca fatiha Pada ada waktunya Untuk baca fatiha Kalau terlambat Tidak usah baca doaib tita Langsung baca al-fatihah Kenapa? Karena al-fatihah wajib Doaib tita sunnah Pikir Kalau sunnah ketemu wajib Gugur sunnahnya Wajibnya dilaksanakan Baru kita tahu Makanya belajar Ayo Jelas 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 Belajar Masya Allah Ayat pertama Turun ikhra Baca Bacalah tentang Ilmu kepolisian Supaya kalian cepat Jadi general Bacalah ilmu Tentang pertahanan negara Supaya kalian bisa Jadi kasat Secepatnya Bacalah tentang ilmu bumi Supaya kalian menjadi Insinyur Geologi Baca tentang pertanian Supaya kalian jadi Sarjana pertanian yang handal Sudah itu Kembali kau ke wakatobi Bangun kau punya kampung Belajar Alhamdulillah Orang yang belajar dengan baik Dia tekuni ilmunya Allah janji Polisi yang belajar dengan baik Tentara yang belajar dengan baik ASN yang belajar dengan baik Allah janji Apa janji Allah Yarfailahu Alladzina amanu minkum Walladzina utul ilma derajat Allah angkat derajatmu Coba Mana buktinya Bapak-bapak polisi Yang tak matang SMA Ya tak putar-putar Saya ajak disini pak Di wakatobi Saya ajak putar-putar Pangkat paling tinggi kepolisian Tapi kalau bapak sekolah Naik sekolah terus Sekolah terus Sekolah terus Insya Allah Bisa jadi kepolis Allah angkat derajatnya Kalau kepolis Di depan kau duduk bos Kalau kau satu Di belakang kau jaga motor Ya ketawa Saya serius ini Coba Iya Mana lagi contohnya Das Atlantin Coba Biar saya terlambat Di depan keustad Apa bagiannya Coba lihat kuenya Pilihan kelas satu pak Bapak yang tidak ustaz Ya kotak-kotak Satu sinyak Itu sudah Allah buktikan Allah angkat derajatmu Kalau kau punya ilmu Allah angkat derajatmu Imam Ali Karamallah Wajah Sahabat Nabi Yang paling cerdas Empat sahabat Nabi Nabi jelaskan Ali bin Abi Talib Sahabat saya paling cerdas Paling cerdas memang Ali bin Abi Talib Ditanya Ya Ali Kalau kau disodorkan Sebuah pilihan Antara harta dengan ilmu Kau pilih mana Ali Ibu-ibu Kalau saya tanya Ki Ibu-ibu Saya sodorkan Ki Iphone Iphone X Dengan kitab Durratun Nasihin Pilih mana Ibu Pilih kitab Pencitraan Pasti pilih handphone Ali bin Abi Talib Ditanya Ali Kau dikasih harta Dengan ilmu Pilih mana Ali punya pikir Wah Saya pilih Ilmu Panas juga Orang cerah Kenapa pilih ilmu Ali Kata Ali Ada tiga kelihatan ilmu Dibanding harta Ada tiga keutamaan Ebo Kehebatan ilmu Dibanding harta Apa itu Kata Ali Satu Harta Setengah mati Kau jaga Ilmu Dia yang jaga kamu Contoh Bapak punya uang lima juta Kasih masuk di safety box Belek-belek Bapak tidak tahu Kalau bilang ke safety box Belek-belek Itu belek-belek Dikasih gembok Sudah itu belek-belek Dikasih gembok Dikasih masuk lemari Lemari digembok juga Dua mie gemboknya Keluar kamar Kamar digembok Tiga gemboknya Keluar rumah Gembok rumah Empat gemboknya Keluar pagar Gembok pagar Lima gemboknya Sampai di pasar Hilang kuncinya Setengah mati Dijaga itu Ada semua itu yang jaga Di rumah dinas Ada polisi yang jaga Kemana-mana Di kawal patroli Kenapa? Karena punya ilmu Dijaga Kalau orang punya ilmu Pak Harta setengah mati Kau jaga dia Ilmu Dia yang jaga kamu Yang kedua Kelebihannya ilmu Dengan ilmu Kau bisa dapat harta Tapi dengan harta Belum tentu Kau dapat ilmu Saya ulang Dengan ilmu Kau bisa dapat harta Tapi dengan harta Belum tentu Kau dapat ilmu Contoh Dengan ilmu Bisa dapat harta Sekarang orang stres Karena naik harga tiket Saya tidak pernah Harga stres Kemana-mana Saya naik pesawat Dibayarkan Nggak pusing saya Berapa harganya Biarkan Kasat Bimas yang pusing Belikan saya tiket Nah ada urusan Hebatnya lagi Pergi Tidak bawa uang Pulang Bawa uang Dengan ilmu Coba Kalau orang punya ilmu Lempar kemana saja Dia bisa dapat uit Kenapa? Karena dia punya ilmu Sementara Dengan harta Belum tentu Kau dapat ilmu Contoh Ada orang kaya Di kampungku pak Kaya memang pak Banyak tambaknya Tapi tidak tahu membaca Anaknya Ajar lah Bapaknya membaca Supaya gampang cepat membaca Dia kasih huruf-huruf besar Yang ada gambarnya Ejai pak P-E P Tambah P Pep S-O So D-E-D-N-T Apa bacanya? O-Dol Padahal Pepso Biling-biling Banyak wanya itu pak Coba Waktu masuk Wartel di kampungku Wartel pun Waktu itu belum ada HP Dia masuklah kamar bicara Dia buka Dia buka nomor HP Anaknya Yang sudah dicatat Masuk kamar bicara Langsung dia bilang Halo Halo Ambokmu Halo Saya bilang Bagaimana mau nyambung Haji Pencet dulu nomornya Kau lah palik tak Saya pencetkanlah nomornya Sudah dia pencet Tak balik lagi Yang untuk di telinga Nak simpan di buluknya Yang di buluk Nak simpan di telinganya Berteriak Halo Halo Saya bilang Terbalik Langsung dia bilang Lohak Lohak Saya bilang Bukan halo Jangan terbalik Coba Ini banyak duitnya Tapi beleng-beleng Sampai Sampailah dia di Makassar Sampai di Makassar Dibawa anaknya Jalan-jalan ke mall Masuk di mall Dia lihat tangga lift Bapak tahu tangga lift Yang naik turun Dia lihat tangga lift Menyala Ada di atasnya Menyala Terbuka Dia baca Open Besarnya pemikin kuenya ini Dabak Dabak Yang ke pemikin kuenya di kampunya Dabak Terbuka Ada orang Cina Mau masuk Dia teriak Jangan masuk Panas Panas itu open Jangan masuk Masuk ini orang Cina tertutup Begitu beberapa saat Kemudian Terbuka Keluar orang Irian Dia bilang Ku bilang Memang Jangan Kau masuk Angus Magom Padahal Lai yang masuk Lai yang keluar Makanya Belajar bos Dik Ayo Pak Kasih sekolah Anaknya Jangan sampai Bapak Tidak sekolahkan Sudahlah Kau tidak usah sekolah Nanti kau sarjana Pengangguran juga Lain orang yang otaknya Sarjana Jadi petani Dengan otaknya Tidak sarjana Jadi petani Pasti beda hasilnya Kalau anak Tak sarjana Dia kemudian menjadi Kepala rumah tangga Meskipun dia tidak punya kerja Sebagai pegawai Pasti beda Ketika mendidik Anak orang sarjana Dengan tidak ada sekolahnya Kasih sekolahkan Anak Yang ketiga Keutamaan ilmu Kata Ali Harta Kasih orang Berkurang Ilmu Kasih orang Tambah Saya punya uang 5 juta Saya kasih anak yatim 3 juta Maka uang saya Berkurang nilainya Menjadi tinggal 2 juta Sementara Kalau saya tahu Al-Fatihah Saya ajarkan kepada Anak yatim piatu Saya ajarkan ke anak TKTPA Maka ilmuku bertambah Maka itu disebut Amal jariah Maka belajar Adik-adik sekalian Jangan pernah berpikir Saya orang miskin Allah Maha kaya Masya Allah Ya Saya dulu di kampung pak Kalau lihat pesawat Cuuu Saya bilang dalam hati Saya kejar itu pesawat pak Baru saya lari-lari Kapala lutut Kapala lutut Saya lihat itu di atas Kapala lutut Bahasa bugi situ Kapala lutut Kapala Saya kejar itu pak Sampai masuk Saya di got Dalam hatiku Bisa saja itu nanti naik pesawat Saya bisa saja naik pesawat Itu nanti saya meninggal Subhanallah Dengan ilmu yang saya miliki Saya sudah bosan naik pesawat pak Hebatnya lagi dibayarkan Coba Maka adik-adik sekolah Ya Itu gelarnya Ustadz Das'at Panjang betul kan Doktor Das'at Latif Esos Sarjana Sosial SAG Sarjana Agama MSI Master Science PhD Philosophy of Doctor Orang tua aku tidak kaya Tapi Allah Maha Kaya Maka jangan putus asa Kata Allah dalam Quran Walatai Asumir Rahillah Jangan kau putus asa Maka adik-adik sekolah Ya Belajar Dengan catatan Yarfailahu ladhina amanu minkum Amanu Agama Dan iman Perbaiki Biar kau punya ilmu Tapi agama rendah Ilmunya tinggi Tapi imannya jongkok Maka ilmu yang dia pakai Bukan untuk menyenangkan dirinya Bukan untuk menyelesaikan orang lain Tapi justru akan menghinakan dirinya sendiri Mana buktinya Coba yang ditangkap pejaksa Yang ditangkap polisi Yang ditangkap KPK Apa mereka yang korupsi itu orang tidak ada sekolahnya Mereka yang ditangkap perampauan negara Mereka buta huruf tidak ada sekolahnya Tidak Mereka semua tinggi sekolahnya Tapi karena imannya rendah Maka akhirnya masuk penjara Maka seimbangkan iman ilmu Ini yang pertama Kalian masyarakat wakatobi Bapak ibu belajar 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 Allah angkat derajat orang yang belajar Yang kedua kata nabi Jika kalian mau sukses Resip yang kedua adalah Silul arham Sembungkan persaudaraan Satu kati Nabi Kumpul sahabat Saudara-saudara sekalian Tahu tidak siapa yang bangkrut Sahabat menjawab Yang tidak puasa ya Rasul Oh dia puasa Ramadhan lengkap Senin Kamis dia lancar Yang tidak solat ya Rasul Solat lima waktu Bahkan sunnah-sunnah rawatibnya lengkap Yang tidak bayar sakat ya Rasul Dia bayar sakat harta Dan dia keluarkan sakat fitrahnya Yang tidak haji padahal sudah mampu ya Rasul Dia haji bahkan selalu pergi umroh Sahabat heran Baik betul agamanya Baik ibadahnya Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul Nabi menjelaskan Tetangga yang jahat sama tetangganya Dan dia memutuskan persaudaraan Heran semua sahabat Berpikir semua sahabat Kok bisa bangkrut Solatnya baik Puasanya baik Sakat sedekanya cukup Hajinya mabrur Kok bisa bangkrut ya Rasul Nabi menjelaskan Memang hubungannya kepada Allah baik Tapi sayang seribu sayang Hubungannya kepada sesama manusia hancur Depan rumahnya dia musuhan Sebelah kanannya dia bertengkar Sebelah kirinya dia gaduh Sebelah belakang rumahnya dia musuhi Tidak ada orang dianggap akur Semua dimusuhi Sehingga nanti di akhirat Ketika dia setor pahalanya Ya Allah ini solatku Datang tetangganya Tunggu dulu Tuhan Saya pernah bertetangga di Wakatobi Dia serobot tanahku satu meter Saya mau lawan Tapi dia polisi Nakasih liat kah senjatanya Mundur kah Apur di Polres Polres juga temannya Eh Pak Serama Nah ambil Bukan polisi Wakatobi Bukan Polisi India Kalau polisi Wakatobi luar biasa pak Bikin tablik akbar Kalau majelis ulama bikin tablik Biasa Remaja masjid bikin pengajian Tidak biasa Tidak luar biasa Kalau masjid Panitia masjid bikin tablik akbar Memang seharusnya Tapi kalau Polres bikin tablik akbar Itu baru luar biasa Kita doakan ini polisi mudah-mudahan Sehat wal afiat Mengawal pemilu kita Tentara juga Ibu bapak saudara-saudara sekalian Nah Ketika dia setor puasanya Eh sudah Ya Allah ini solatku Saya diambil tanahku ya Allah Tujuh tahun saya menderita Setiap banjir saya kebanjiran Kenapa? Gotku dia serobot Sehingga saya tidak punya got Setiap hujan banjirlah saya ya Allah Tujuh tahun saya menderita Allah berfirman Nah kalau begitu Ambil dia punya solat Ambil semua solatnya Habis solatnya Dia setor lagi sakatnya Eh puasanya Ya Allah ini puasaku Datang lagi tetangganya Tunggu dulu Saya pernah sama-sama caleg di wakatobi Nah fitnah kak Saya sudah jual sawah Saya sudah serahkan sertifikat rumahku Untuk bikin baleho Saya kalah Gara-gara fitnanya Saya minta keadilan Allah berfirman Sudah Ambil semua dia punya Puasa Habis puasanya 20 tahun Dia setor lagi sakatnya Dia setor lagi sakatnya Ya Allah ini sakatku Datang lagi Saya juga pernah di fitnah Katanya anakku yang lurus rambutnya Bukan anaknya suamiku Karena suamiku keritin rambutnya Dia tidak tahu rambutnya Anaknya lurus Karena sudah di rebonding Tahu artinya itu rebonding pak Rebonding Re Kembali Bundin lurus Adalah anak Imam Tadinya pagi-pagi Keritin rambutnya Pulang sore Ih lurus rambutnya Nah bilang ini pak imam Bagaimana caranya bisa lurus rambutmu nak Nah bilang Di rebonding ini pak Oh rebonding Apa artinya Luruskan Oh rebonding Dia pergilah sholat Maghrib Kalau maghrib itu imam bilang Luruskan dan rapatkan sab Baik darowai pak Rebonding Masya Allah Gara-gara fitnanya ya Allah Saya ta'ala ya Allah Saya minta keadilan Allah berpirmu Sudah Ambil semua jadi punya haji Habis sholatnya Habis puasanya Habis sakatnya Habis hajinya Masih ada yang datang Ya Allah Saya juga pernah disakiti Dia bilang yang tadi banyak amalnya Tuhan Bagaimana lagi Nah habis mi amalku Kata Allah berfirman Supaya adil Ambil dosanya Orang yang pernah kau sakiti hatinya Sudah itu Datang lagi orang lain Saya juga ya Allah Kau sudah ambil dosanya 5 tahun Saya juga ambil dosanya 10 tahun Habis amalnya Hanya untuk membalas Membayar dosa-dosanya ke orang lain Sementara dosanya orang lain Masuk ke dirinya Inilah yang Nabi sebutkan Bangkrut Siapa mereka Mereka yang suka memutuskan persodaraan Nah Kenapa biasa putus persodaraan Kenapa orang bermusuh-musuhan Sekarang 2017 Penyebab orang bermusuh-musuhan Yang pertama dan utama adalah Pemilu dan pencalek Pak Silahkan berbeda calon presiden Nomor 1 oke Nomor 2 oke Semua bagus Sama-sama rakyat Indonesia Yang salah Kalau Bapak menjelek-jelekkan calonnya orang Silahkan berbeda pilihan Tapi jangan bermusuhan Ada teman saya Dari kecil dia sekampung Puluhan tahun dia bersahabat Kemudian karena Pilpres 2017 Dia satu grup di Whatsapp Mereka saling menghina Mereka saling memaki Mereka saling menyebarkan Yang tidak disenangi dibaca Akhirnya apa Mereka mulai renggang Dan ketemu di warung kopi Tidak menyapa lagi Padahal 30 tahun bersahabat Gara-gara Pilpres dia bermusuhan Ini yang disebut aslinya Dongo Belen Belen Dumu Coba Jangan bermusuhan Gara-gara pemilu Pemilu ini Pesta demokrasi Namanya Pesta kita senang-senang Pesta itu kita gembira-gembira Saya kasih contoh Pesta pengantin Kalau Bapak Bayangkan pesta pengantin Apa yang ada dalam pikiran kita Senang-senang Pesta pengantin Gembira-gembira Pesta pengantin Ada musik-musik Tidak ada orang pergi Pesta pengantin Cemas Tidak ada orang pergi Pengantin Takut Kecuali yang ada Selingkunya Dan dia bawa istrinya Ketemu Mestriku selingkuh Aku tarik rambut Ini yang biasa takut Kalau pemilu Namanya Pesta demokrasi Janganlah menakutkan Jangan cerama dikatakut-takuti Jangan cerama di larang-larang Jangan-jangan Ini pesta Sekali lima tahun Kau dikala calonmu Maju kau lagi lima tahun Yang akan datang Ayo Apa yang menyebabkan Pemilu kita kadang-kadang Ini bermusuhan orang Siapa Mereka yang bisa Memecahkan dalam pemilu ini Satu Calegnya sendiri Caleg Tolong kasihan Jangan kau bodoh-bodohi Masyarakat Caleg Jangan ajarin Masyarakat Manipolitik Kau sosialisasi saja Sampaikan saja Apa visi-misimu Sampaikan apa Yang ingin kau lakukan Tidak usah bawa duit Sogok masyarakat Jangan beli masyarakat Sampaikan saja Kerja saja Dari pintu ke pintu Bawa kartu namamu Bawa visi-misimu Saudita itu kau berdoa Kepada Allah Dalam salat tahajud Minta kau kepada Allah Kalau Allah yang getarkan Hatinya orang Tidak ada yang mustahil Buat Allah Bukan Itu jelas Jangan hidup mati Bersama rakyat Eh 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 Apa masuk Bos Tolong caleg Didik masyarakat berpolitik Masyarakat Masyarakat Jangan memeras caleg Datang sosialisasi Ayo datang Penyebab Penyebab Saya mau menyampaikan Visi-misi saya Apa bapak bilang Wane piro Ayo Jangan memeras caleg Ya Pak Bu Halo Dede Remaja Bapak ibu Mau bantu kepolisian Mau menciptakan pemilu damai Mau memperbaiki rakyat kita Mau Kalau ada caleg Kasih-kasih duit Kalau ada caleg Bawa-bawa Sembako Rekam Rekam Sudah itu Suting Bawa ke Panwas Lapor Suruh tangkap Kenapa Dia merusak negara kita Panwas KPU Tolong Kalau ada laporan Tindak lanjuti Jangan pilih-pilih merek Rakyat Pilih pemimpin yang baik Menurut kalian Tidak usah bertengkar Ya Caleg Oke Baiki semua Insya Allah negara baik Bayangkan Kalau tidak ada lagi Mani politik Orang-orang cerdas Di Wakatobi Bisa jadi caleg Tidak mereka Tidak perlu pikir duit Maka jadilah Anggota DPR Sarjana pertanian yang cerdas Sarjana kelautan yang cerdas Sarjana perikanan yang cerdas Mereka masuk Anggota DPR Bukan karena ada duitnya Tapi karena memang Otaknya cerdas Jelas Nah Yang kedua Yang bisa rusak ini Pemilu Apa Tim sukses Disuruh bikin Baleho 10 3 jenak bikin 3 jenak bikin Hilang 7 Begitu dia bilang Mana 7 Dia bilang Kena angin pak Ini juga tim sukses ini Jangan kau makan Uangnya orang Jadi tim sukses Dia yang sukses Nah bilang orang pak Kena wali-wali Jangan Jadilah tim sukses yang berpikir Untuk kemajuan bangsa Untuk kemajuan bangsa kita Kalau calonmu kalah Jangan kau menjadi provokator Berikan pemahaman kepada calon kita Tahun ini kita kalah pak Insya Allah 5 tahun yang akan datang Lebih gampang kita sosialisasi Karena kita sudah punya modal tahun ini Ini rata-rata tim sukses itu Pemborong Ada pemborong disini Pernah dengar ceritanya Pemborong di akhirat Pernah Jadi ini Di akhirat Baku S.M.S.I. Penghuni sorga Sama penghuni neraka Nah bilang penghuni sorga Bagaimana kabarmu disitu Di neraka Nabi Berahat Menderita terus Nabi 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 Anabi Alhamdulillah Enaknya ini di sorga Baru dibayangkan Sudara di depan kita Satu laki-laki Tujuh bidadari Tujuh bidadari Ini perawan terus Tidak pernah kentut Tidak seperti Seterita di rumah Sebelas kali Kentut satu hari Masya Allah Pernah selesai cerama begini Tiba-tiba ada ibu-ibu datang Ustaz Betul ki itu Satu laki-laki tujuh bidadari, iya bu, jadi suamiku juga nanti ada bidadarinya, iya tujuh dia bilang, ustad, bolehkah saya nanti berdoa, ya Allah, sudahlah jangan kau berikan suamiku bidadari cukuplah saya bidadarinya dunia akhirat, saya bilang, ibu ini betul-betul, sudah menjajah dan menyiksa suaminya di dunia, mau lagi lanjut di akhirat ibu bapak saudara-saudara sekali apalagi yang bisa merusak persaudaraan, apalagi hoax apa itu hoax, berita bohong berita fitnah berita menyebarkan kebencian isi-isinya menghasut itu bahaya, di samping bapak dapat dosa, juga bisa bapak berusan polisi masuk penjara, orang mau jadi anggota DPR, orang mau jadi presiden, orang mau jadi wakil presiden kalian masuk nerak, masuk penjara bodoh namanya itu jangankan fitnah jangankan berita tidak benar jangankan berita menghasut berita benar saja tidak boleh disebarkan kalau itu mengancam persaudaraan kita satu kali nabi bersabda saudara-saudara sekalian siapa yang sahadat diakini sampai mati la ilaha illallah muhammad rasulullah dia yakin sampai mati itu orang pasti masuk surga wah senang Abu Khuraira Abu Khuraira ini sahabat nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis senang Abu Khuraira dia mau pergi umumkan di pasar lari-lari Abu Khuraira ketemu sama Abu Bakar eh Abu Khuraira mau kemana buru-buru saya mau menyampaikan berita gembira apa? baru saja saya dengar nabi bersabda siapa yang sahadat diyakini sampai mati pasti masuk surga umar bilang ah betul kan nabi bilang begitu betul umar bilang saya tidak percaya ayo coba kita datang kepada nabi saya mau dengar langsung dari nabi ini dalam teori jurnalistik disebut check and recheck urannya disebut tapatabayanu bertabayun bahasa indonesianya klarifikasi umar bilang tunggu dulu apa betul nabi bilang begitu umar sama Abu Bakar Abu Khuraira datang kepada nabi ya rasulullah katanya anda mengucapkan siapa yang mengucapkan dua kalimat sahadat diyakini sampai mati pasti masuk surga apa betul begitu ya rasul nabi jelaskan betul umar bilang masalahnya ini Abu Khuraira menunggungkan di pasar terus kenapa jangan ya rasul kenapa nanti salah paham orang yang penting kau sahadat biar judi masuk surga yang penting kau sahadat biar bersina masuk surga yang penting kau sahadat biar sholat tidak sholat masuk surga nanti salah paham orang awam ya rasul nabi jelaskan oh iya kalau ini jangan diumumkan di rakyat biasa nanti orang salah paham sehingga kita dalam islam ada yang disebut li kulli makam makal wa li kulli makal makam setiap tempat ada bahasa yang cocok untuk tempat itu dan setiap bahasa ada yang cocok tempat untuk bahasa itu mungkin ada beritanya ada faktanya ada benarnya ada saksinya tapi kita pikir wah kalau ini saya sebarkan di wakatobi rusuh orang eh sudah gak usah saya sebarkan maka orang yang tidak menyebarkan meskipun benar itulah yang disebut mengutamakan kemaslahatan maka dia dapat pahala sebaliknya kalau dia sebarkan berita-berita kebencian apalagi fitnah maka selain bapak bisa dipenjara juga bapak akan mendapat dosa jariah meskipun bapak sudah meninggal dosa-dosanya tetap bapak terima karena gara-gara bapak yang sebarkan orang ikut melakukan fitnah dan kejelekan itu ayat yang kita dengar tadi yang dibaca oleh Korik janganlah diantara kalian menjelek-jelekkan sukakah kalian memakan bangkai ayu kibbu ahadukum sukakah kekamu memakan bangkai sesamamu manusia itulah mereka yang suka menceritakan kejelekan orang lain penyakitnya ibu-ibu ini pak gosip biar ustaz nak gosip juga apa nak bilang eh itu lagi ustaz itu je bajunya nak pakai waktu nak di TV1 eh kenapa ikut susah ikut itu ibu-ibu kalau kumpul begini kan biasa gosip enggak nak cerita tapi baku COVID itu apa apa ini-ini-ini ada tukang gosip di sini ada tidak ada eh motor lolos tuh apa lagi yang bisa memecahkan persaudaraan kita apa yaitu sangka buruk sangka buruk nah ibu-ibu saya sering mendapat curhatan orang-orang bercerai rumah tangga gara-gara apa sangka buruk janganlah bersangka buruk kepada suami suami janganlah bersangka buruk kepada istri tidak ada baiknya orang sangka buruk sebaliknya sangka baik itu tenang perasaan sangka baik itu bikin tentram hati contoh saya pak saya itu banyak pengalaman apa yang saya minta Allah tidak kabulkan ternyata Allah kasih saya yang jauh lebih baik tamat SMA saya datar tentara saya mau jadi akabri penerbang begitu tes fisik jalan Garuda depan kantor Pertamina tes fisik tidak lulus kenapa? cepir tidak cukup tinggiku saya protes kepada Allah ya Allah kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara temanku lulus polisi sekarang dia di sulbar resirse pakai barit merah saya lulus jadi ustad pakai barit putih Alhamdulillah dengan barit putih yang saya pakai mulai barit hitam sampai barit merah ku caramai ke semua Allah kasih yang terbaik malam ini polisi sama tentara ku caramai Allah kasih yang terbaik jangan pernah sangka buruk saya sudah gagal tentara saya daftar ke dokteran saya daftar ke dokteran pak saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut tidak pernah putus pak 40 malam saya salah tahajud 40 malam berturut-turut saya kursus bimbingan belajar saya nasar puasa 7 hari kalau saya lulus ibu bapak saya doakan saya saya joro umum 2 di sekolah saya tamat SMA mendaftar ke dokteran begitu tes eh tidak lulus temanku tidak pernah nakala nilai ku lulus sekarang dia tugas di Kepulauan Aru karena saya lulus di Sospol saya pulang kuliah dari Unhas terjadi tabrakan di perintis kemerdekaan saya turun tolong dia ini yang tabrakan berceceran darah di asfal dia yang tabrakan saya yang pingsan ternyata saya tidak bisa lihat darah sampai sekarang pak saya di di youtube saja lihat orang pak berdarah itu kayak pusing saya lihat ternyata Allah tadirkan saya jadi ustaz Allah seolah-olah berfirman bagaimana kau menjadi dokter nah kau tidak bisa lihat darah cilaka temanku yang jadi dokter tugas di Kepulauan Aru tiga tahun yang lalu sebelum lebaran saya telpon dokter pulang ke lebaran tidak ustaz eh rugi-rugi itu jauh-jauh cari uang tidak pulang lebaran sama orang tua mahal tiket ustaz mahal tiket 17 juta sampai 20 juta saya bilang dalam hatiku untung saya tidak jadi dokter jadi ustaz kemana-mana dibayarkan jadi jangan sangka buruk wahai caleg-caleg kalian sudah jual uang jual sawah gadaikan sertifikat rumah sudah jual mobil pasang baleho sosialisasi tidak terpilih sangka baik bisa jadi dua tahun yang akan datang diperiksa jaksa ternyata satu kantor terlibat semua korupsi masuk penjara bonus 10 tahun penjara Allah tidak mau kalian masuk penjara sehingga kalian tidak lolos jadi caleg saya 2013 ikut pilkada di Makassar pil wali Makassar 10 pasang calon saya tidak jadi menang dan bila orang kalah ustaz tidak cuma yang menang lebih banyak suaranya dari saya ini namanya sangka baik belum tentu dia kalah saya Alhamdulillah saya tidak jadi wali kota tapi saya jadi ustaz keliling kemana-mana ke seluruh dunia coba kalau saya jadi waktu itu paling di Makassar saya tak putar-putar sangka baik bapak anggota kepolisian dikirim ke sini sangka baik jangan sangka buruk sangka baik inilah tempat yang terbaik sangka baik enak itu kalau orang sangka baik ibu-ibu jangan sangka buruk sama suami suaminya dijadikan tahanan kota baru satu jam pergi suaminya menelpon dimana kau pak pelang-pelang kau nak dengar semua teman dimana kau ada saja di polres ini kau juga itu kayak apa saja dimana kau di kantor foto dulu baru kirim kasihan je ini bapak polis ada di sini laki-laki tanggung sama istrinya ada ada berhenti kau jadi laki-laki cilakah apa mau takut sama istri nah semua gaji tak nak ambil coba pak belum pisah aja naik itu gaji tak dia sudah tahu coba bekerja sama sama benda haram coba semua gaji kita diambil dicicilkan mobil dicicilkan rumah bajunya semua kita belikan sampai gencun cilaknya kita belikan tawasnya pun kita belikan masa kita mau takut sama dia ah Nustaz kalau marah nak bacakan piring kalau dia pecahkan satu piring pak bapak pecahkan satu lusin kenapa piring boleh dibeli tapi harga diri sebagai suami tidak boleh dinjai-injai istri Allah wakbar berani pak polisi mana ada polisi yang takut sama istrinya tidak ada itu polisi yang takut sama istrinya itu ibu bayangkari dide-dide sakang ngebilang temanku sebenarnya itu polisi Ustaz tidak takut sama istrinya cuma ini istri suka melapor sama istrinya komandan dan komandan juga takut sama istrinya ibu, ibu 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 Mungkin masuk surga dengan gampang Stres Mau Ibu Betul Suruh suami tak kawin lagi Mana yang mau tadi Langsung lagi Ibu Banyak jalan menuju surga Memang banyak tapi jalannya macet Ibu Ibu Tidak bakal Masuki surga kalau kita Suka sakiti hati suami tak Siapa bilang begitu Ustaz Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi menjelaskan Andai saja manusia Boleh sujud kepada Sesamanya manusia Maka istri sewajibkan sujud Kepada suaminya kenapa Karena dosa istri ditanggung oleh Kami suamimu Bo tidak boleh keluar rumah Langkah-langkah kaki ibu Laknat Allah Menyertainya kalau dia keluar rumah Tanpa izin suami Kenapa bisa begitu Ustaz Karena langkah-langkah ibu Kami suami yang tanggung dunia akhirat Kalau suami tukang judi Suami pemabuk Suami pesina Suami koruptor Tapi istrinya istri yang soleha Tidak ada urusan dengan suamimu Suaminu masuk neraka Kamu tiibu Masuk surga Bahkan Nabi jelaskan Tadaklul jannati bis salam Silahkan kau masuk surga Dari pintu mana kau suka Beda kami laki-laki Suaminya ulama Suaminya pengapal Quran Suaminya rajin ibadah Isterinya tidak pakai jilbab Isterinya tukang gosip Isterinya tidak sholat Isterinya tidak puasa Meskipun suaminya ulama Suaminya tetap masuk neraka Menemani istrinya Ku ampusakum Wa ahlikum nara Maka ibu Jangan pernah keluar rumah Tanpa izin suami Maka fungsi suami Bukan sekadar cari nafkah Fungsi suami Bukan sekadar melindungi istri Fungsi suami Bukan sekadar mendidik istri Tapi yang pertama dan utama Fungsi suami bagi ibu adalah Cari ridahnya suamimu Karena ridahnya suamimu Adalah ridahnya Allah Paham Maka aja Susah itu jadi suami pak Maka ibu-ibu harga itu Suami tak kasihan Nah cari kaki uang Kadang kalah di kantor Dimaki-maki sama komandannya Biar cocok ditinju perutnya Siap salah komandan Siap Salah komandan Salah komandan Coba Sampai lagi di rumahnya Dimaki-laki lagi Bodoh memang kau Kenapa aku Tidak melawan Apa mau dilawan Tidak komandan tak Coba Di kantor Dimaki-maki Di rumah Dimaki-maki Terpesan Anak muda di jalan Yang jalan mana Ditempel Bu Bu Jangan ketawa Saya seru sini Ibu-ibu ini Biasa suaminya Dia dihargai Datang temannya suaminya Dia perlihatkan bahwa Eh lihat Suamiku Saya atur Datang keluarganya suaminya Dia kasih lihat Eh lihat Saya atur suamiku Datang mertuanya Eh lihat Suamimu Anakmu Saya atur Bagaimana suami kita Mau tenang di rumah Jadilah istri yang soleha Yang menenangkan hati Para petugas Bagaimana suami kita Mau bekerja di kantor Dengan baik Kalau istrinya suka Maki-maki Bagaimana istri suami kita Mau cari nafkah dengan tenang Kalau ibu selalu menteror Nggak bisa dipercaya Suaminya pergi Dia juga pergi ngelayap Suaminya kasihan Pergi ke laut Cari penjahat Di laut Eh Istrinya pergi tawap Nah kelilingi Semua satu konflik Mau tahu Nah tahu Semua isi rumahnya orang Eh deh deh Beli kulkas Nah cicil gitu Nah lebih tinggi Kau nah suruh bayar Ini Ini Jangan ketawa Saya serius ini Bu Harga itu suami Kasihan Setengah mati itu suami Tak carikan ki uang Nah tanggung ki dunia akhirat Ya Jangan mi Muliakan suami Kalau suami tak tidak baik Sifatnya dia yang berusaha Dengan Allah Yang penting ibu Cari rida suami Insya Allah Ya Bisa ibu Coba ki kalau pulang kodong ini Suami tak pengemanan pemilu Stress terus Ada orang demo Suami tak lagi Bukan dia yang punya masalah Tapi dia dihadapkan dengan pendemo Padahal pemerintah yang bikin masalah Berhadapan dengan dilempar Sampai di rumah Dimaki-maki sama istri Mau makan tidak ada makanan Bagaimana suami tak mau Semangat Coba beda Kalau pulang suami tak kita hibur Dibarah-marah sama komandan Ya memang begitulah sayang Syukur ki kita ada kerjata Bayangkan itu sepupu tak kodong yang pengangguran Tenang dia punya perasaan Pulang suami tak kita sambut Assalamualaikum kakandaku Arjunaku Pulang suami tak kita sambut dengan lagu Bila kamu Di sisiku Hati rasa Sahdu Marah-marah suami tak kita menyanyi saja Insyaplah Wah Itu lagunya ibu-ibu dulu Tidak ada majelis tatlimnya Tidak ada baju seragamnya Tidak pernah ikut pengajian Tapi sopan sama suaminya Coba mi Sekarang ibu-ibu Bukan lagu-lagunya begitu Apa lagunya Yo Yo Ayo Yo Ayo Ayo apa Ayo poligami Ya Pulang suaminya Tidak pernah rapi-rapi Dastir tinggi sebelah Kelihatan tali BH Panjang bulu kalepaknya Ada bedaknya Nak kasih bontek matanya Tidak pakai sisir Pulang suaminya Nabi bilang suaminya Astagfirullah Gorilla Bagaimana Bagaimana kita suami tidak stres Di kantor kepoluan cantik-cantik Di jalan SPG manis-manis Menyapa dengan sopan Assalamualaikum komandan Bagaimana kabar Sampai di rumah Wa ilaha illallah Nonton TV di atas kakinya Makan canggoreng Menguap lagi depan suaminya Sambil angkak kita Jelas ya ibu Bu Pulang kini Jadilah istri yang baik Bagaimana istri yang baik Mau tidur sama suaminya Dia berpakaian cantik dan menarik Kata Nabi Allah Malaikat Jibril berdoa Ya Allah rahmati wanita ini Sepanjang malam Karena dia tidur untuk berdandan Menyenangkan hati suaminya Maka ibu kalau mau disayangi Allah Kalau mau tidur nanti Pakaian yang rapi Bentar ibu Coba dipartekkan sebentar ibu Lul pake ke baju renang Besok pulang suami Tadan dan memang pagi Tapi jangan juga berlebihan Kunci tiga rambunya Dua di samping satu Di depan Pake you can see Slop tinggi Pulang suaminya Astagfirullah Keserupan Ya Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Ini yang kedua Ya Kalau kalian mau sukses Masyarakat wakatobi Kata Nabi Satu Tuntut ilmu pengetahuan Dua Waktasimu bihablillahi Jami awala tafarraku Berpegang tegulah kalian Kepada tali persaudaran agama Allah Dan janganlah engkau bercerai berai Bahkan Rasulullah s.a.w. menjelaskan Umat Islam itu seperti badan ini Innamal mu'minuna ikhwa Kita ini bersaudara Dan yang ketiga kalian mau sukses Kata Nabi Ahsin kalamaka Haluskan tutur katamu Bicaralah yang santun Bicaralah yang sopan Jangan bicara menyakiti perasaan orang Nah ibu bapak Karena sudah mulai kacau Sudah hujan selihat Perhatian bapak ibu sudah keluar Ya Insya Allah Lain waktu dan kesempatan Kita akan lanjutkan Cukup ya Kita selawat dulu Ibu-ibu Ya maju-maju sedikit ibu Maju-maju Kasian itu ibu-ibu yang basah Ya Ya sambil maju-maju Kita selawat Salatullah Salatullah Salamullah Ala toha Salatullah Salamullah Ya sinhabibillah Tawassalna Bi-bismillah Bi-bismillah Wa bil-hadih Rasulillah Wa kulli mujahidinillah Bi-ahli Badri Ya Allah Ibu-bismillah Ibu bapak Ini hujan turun Ada enggak yang bisa jumlahkan Yang bisa hitung itu air yang jatuh Berapa tetes Ada kira-kira Dengar cerita Nabi bersama malaikat Jibril Tiba-tiba Nabi melihat Ada malaikat Satu juta jari-jarinya Berapa bapak ibu punya jari-jari Dua puluh Kalau ada sembilan belas Atau dua puluh satu Berarti kelainan Ini malaikat Satu juta jari-jarinya Nabi takjub Wih Banyak betul jari-jarinya Ya Jibril Siapa itu Jibril Jibril menjawab Itu malaikat Yang Allah tugaskan Untuk mencatat Jumlah air hujan yang jatuh Nabi tanya sama ini malaikat Wahai malaikat Yang satu juta jari-jarinya Apa kau mampu mencatat Tetesan air yang jatuh Ketika hujan Kata malaikat ini Iya Saya akan catat Air yang jatuh di gunung Air yang jatuh di laut Air yang jatuh di daratan Semua ku catat Berapa jumlahnya saya tahu Makanya Allah kasihkan Satu juta jari-jari Lalu malaikat ini berkata Ya Muhammad Ada satu yang tidak bisa aku catat Saya tidak bisa mencatat Berapa banyaknya Karena banyaknya Sehingga saya tidak bisa mencatat Apa itu Wahai malaikat Malaikat menjawab Saya tidak mampu mencatat Pahala umatmu Apabila dia berkumpul Lalu dia bersalawat Kepadamu Makanya saya setiap cerama Selalu ajak ki salawat Kenapa? Karena kalau kumpul ki begini Lalu kita bersalawat Pahalanya Lebih banyak Itu jumlahnya Pahala salawat Daripada tetesan air yang jatuh Ketika hujan Kita cerita lagi tentang persaudaraan Nabi jelaskan Umatku itu Seperti badan ini Ibaratnya Kata Nabi Orang Wakatobi ini Ya Wanci Apa lagi? Nah itu Ya itu Nah Kata Nabi Orang yang ada disini Seperti badan ini Coba lihat badan kita Pak Tangan kanan Gatau Tanpa disuruh Kiri yang garu Tangan kiri yang gatal Tanpa diundang Kanan yang garu Gatal dua-duanya Kerjasama Coba Coba lihat tangan kita Jari-jari kita Pak Mana yang paling tinggi? Mana yang paling tinggi jari-jarinya? Jari-jari tengah Jari-jari tengah Jari-jari tengah dia paling tinggi Tapi siapa yang dikasih pakai cincin? Jari-jari manis Jari-jari tengah Kau paling tengah Tapi ketika buang air besar Mana yang gosok? Ini? Tidak Tidak bersih Mana yang gosok? Kamu yang panjang Coba itu tubuh Adil Coba Maka kita di Wakatobi ini Seperti badan ini Coba lihat badan Pak Satu sakit Yang lain ikut merasakan Ya Kalau ada masyarakat Wakatobi diserang Disakiti Maka kita semua ikut merasa disakiti Coba lihat Kalau kita jalan Malam-malam jalan Tahan tuh kakinya Begitu tahan tuh kaki Langsung itu mulut meniut Mata mencari Mana yang luka Tangan mencari obat Kasih Padahal Kaki yang tahan tuh Tidak ada orang Tahan tuh kakinya Cek Langsung nabila mulut Siapa suruh kau jalan Pigi mah kau jalan Jalan kau lagi Pasolek Tidak Begitu kita di Wakatobi ini Kita harus kompak Ya Satu sakit Yang satu ikut merasakan Dan biasanya putus persaudaraan ini di Wakatobi Gara-gara apa Satu penyebab kita biasa ini Percara-percara itu Persaudaraan kita ini Sombong Sombong Orang sombong itu apa Dua sifatnya Apa sifatnya sombong Satu Menolak kebenaran Dua Nganggap remeh orang lain Itu sombong itu Kenapa dia sombong Kapolres Dandim Eh Jangan sombong karena jabatan Kenapa Jabatan ada masa habisnya Kapan habis Pensiun Biar Pak Kapolres Sepupu satu kali sama Kapolri Tapi kalau sudah pensiun Wabilahi topik walhidayah Tongkat komando kasih saya Coba Jangan sombong karena jabatan Ketua DPR Mau sombong Lima tahun Kalau terpilih lagi Kalau tidak terpilih Wabilahi topik walhidayah Keluar lagi Pak Diganti kau lagi Coba Jangan sombong karena jabatan Apa lagi yang membuat kita sombong Cantik gagah Jangan sombong kalau kau cantik 17 tahun Sweet 17 kau cantik Tapi balik itu angka 17 71 Masih cantik kau 71 Senyum Lari cucukmu Dikira mau digingin Apa lagi Karya kanak nabi yang membuat Lagi kita sombong apa Ilmu Ini ustad Adakah ustad yang bisa Memecah belah umat Banyak Ceramanya menghasut Ceramanya menimbulkan kebencian Ceramanya suka memecah belah Ceramanya suka memfitnah Ceramanya suka Bahas-bahas perbedaan pendapat Itu ustad sombong itu Ada itu ustad sekarang Sebenarnya bukan ustad Mengaku ustad Baru belajar 3 bulan Itu pun melalui youtube Langsung nak kasih kafir semua orang Maulid Bid'a Masuk neraka Tidak ada pada sama nabi Isra' mirat Bid'a Tidak ada pada sama nabi Sesat Masuk neraka Tak sia malam kematian Bid'a Tidak ada pada sama nabi Masuk neraka Jabat tangan Selesai solat Bid'a Masuk neraka Doa bersama Selesai solat Tidak ada pada sama nabi Bid'a Masuk neraka Masa bos Gara-gara doa bersama Kau kasih masuk ke neraka Saya ini Membaca sejarah hidup nabi Dengan segala jenis pengarangnya Tidak pernah Saya baca sejarah nabi Cerama menyakiti hati orang Semua orang dengar ceramanya nabi Tenang Ada sahabat datang Ya Rasulullah Heboh di Madinah Kenapa heboh? Ada orang tawab di Mekah Anuji saja nak baca Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim Ada sahabat Ya Rasulullah Ada aliran sesat Dia tawab Cuma baca Ya Rahim Ya Rahim Nabi penasaran Pergi lihat Betul Tawab Rahim-Rahim saja nak sebut Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim Nabi ikut dari belakang Terbawa arus Nabi juga ikut Ya Rahim Ya Rahim Wah marah ini orang Siapa ini ikut Ikuti saya Dia balik Dia balik dia tidak tahu Dia banting Nabi Siapa kau Ikut ikuti saya Kalau bahasa bubi Sepat cobi-cobi Saya laporko sama Nabi Kata ini orang tadi Rahim-Rahim Saya laporko sama Nabi Nabi tambah Cemas Eh Berarti aliran sesat Betul ada Nabi nya Siapa Nabi mu? Muhammad Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah Langsung muncul Jibril Itu kalau ada yang sakiti Nabi Langsung muncul Jibril pak Seperti itu iklan rokok Wahnya piro Ada yang sakiti Nabi Langsung muncul Jibril Marah Jibril Banting Jangan Kenapa? Anu kasihan Dia tidak tahu saya Muhammad Nabi bilang Jibril Kasih tahu Akhirnya dia kasih tahu Saya lah Muhammad bin Abdullah Wih Langsung menangis ini Ya Rasulullah Maafkan saya Saya tidak tahu Saya orang bodoh Saya diutus dari kampungku Tidak ada kasihan orang pintar Di kampung saya Saya lah orang yang paling pintar Modal ya Rahim Ya Rahim Mau makan ya Rahim Mau mandi ya Rahim Mau tidur ya Rahim Itu saja modalku Kata ini orang Ya Rasulullah Tapi saya sangat mencintamu Ya Rasul Nabi lalu Ini orang berkata Ya Rasulullah Kira-kira saya nanti masuk surga Kok ajak saya masuk surga Ya Rasul Padahal modal ya Rahim Ya Rahim saja Sudah nak banting lagi Nabi Coba Ya Rasulullah Kok ajak saya masuk surga Apa kata Nabi Saya akan mengajakmu masuk surga Karena engkau mencintaiku Wah ini orang gembira Masuk surga Masuk surga Masuk surga Coba bayangkan Ini Pak Sudah nak banting Nabi Modal ya Rahim Ya Rahim Karena cinta sama Nabi Dia ajak masuk surga Kita maulid kan Karena cinta sama Nabi Kalau kau tidak Mesebut maulid Ya sudah Bilang saja Sirah Nabawiyah Kenapa ada telur Karena dulu orang Rambugis Itu makna-maknanya apa Kenapa telur Kenapa telur Kenapa bukan kelapa Karena kita berharap Orang yang hadir di maulid ini Menjadi bibit Masa depan orang Islam Kenapa pakai ketan Kenapa bukan nasi Karena diharapkan selesai maulid Kau merapat Menyatu Seperti rapatnya ini Ketan Itu maknanya Kenapa songkoloknya kuning Kenapa tidak warna merah Kuning itu warna keemasan Diharapkan selesai kau maulid Orang cinta Seperti cintanya orang sama Emas Itu maknanya Sekarang Masuk neraka Tidak ada pada sama Nabi Kalau begitu Jangan kau carama pakai maik Kalau tidak ada pada sama Nabi Maka mari kita cerama Tidak pakai maik Tidak ada maik pada sama Nabi Tidak pakai maik Orang saudara-saudara sekalian Apa Apa Mendengar Yang bagus Bagaimana polisi Kasian tentara Tidak bingung Pemerintah tidak bingung Kau cerama Menyesat-nyesatkan Akhirnya orang bertengkar Akhirnya masjid ribut Gara-gara itu Jangan Itulah sebabnya Ada namanya Imam mashab Di Indonesia terkenal Imam mashab Empat Di Marokoh itu Sembilan Imam mashab Coba Yang bagus Kau maulid Iya Kau tidak maulid Iya Yang maulid Silahkan maulid Jangan kau bilang sesat Yang tidak maulid Yang tidak maulid Tidak usah kau maulid Yang penting Jangan kau bilang sesat Yang maulid Selesai Kau tidak mau berdoa Bersama selesai Salat Tidak usah Tapi jangan kau bilang sesat Yang doa bersama Enakkan kita Coba enaknya Kalau kita semua ini elemen Bersatu Ya Kompak Tidak saling menyalahkan Sama Nabi kita Sama Tuhan kita Soal bagaimana Salat saja kan berbeda Orang takbir Allahu Akbar Satu Meletakkan tangan Satu begini Antara Dada dengan pusat Dua Dibawanya pusat Bukan dibawa sekali ya Tiga Di atas dada Empat Lurus Eh Mau kau begini silahkan Mau begini silahkan Mau begini silahkan Mau begini silahkan Semua boleh Dan ada dalilnya Mana yang tidak betul Kalau kau pakai empat-empatnya Allahu Akbar Ini banyak orang belajar Eh saya kasih contoh ya Saya kasih contoh Orang pak Adik-adik ini Anak-anak milenial Yang kau belajar Melalui Youtube Jangan kau terima Mentah-mentah Kenapa Apalagi yang satu-satu menit Di Instagram Memang ada hadisnya Memang ada dalilnya Sahih Tapi Bapak tidak diberikan Dalil yang lain Kenapa Karena waktunya satu menit Belajar ilmu hadis itu Ada yang tidak bisa dipisah Apa Satu Asbabun lurut Apa itu asbabun lurut Sejarah Turunnya itu hadis Sejarah Diucapkannya itu hadis Apa yang perlu ditahu Sejarah hukum Islam Apa sejarah hukum Islam Apa hubungannya dengan pikir Kita harus tahu Dimana itu Nabi ucapkan itu hadis Kenapa Karena tempat Menentukan kesimpulan pikirnya Contoh Kita pernah mendapati hadis Nabi turun Kalau mau sujud Tangannya dulu Allahu Akbar Mau sujud Tangannya dulu Baru lututnya Ada juga hadis sahih Lututnya dulu Sama-sama hadisnya sahih Maka dipelajari sejarahnya Oh ternyata Yang tangannya dulu turun Nabi ucapkan ketika dalam keadaan perang Waktu itu di tengah perang Bebatuan batu-batu gunung Maka tangan dulu yang turun Kenapa Karena kalau lutut dulu turun Sakit itu lutut Kenapa Nabi lutut turun Sejarah dipelajari Oh Nabi ada di Madinah Sehingga lututnya dulu turun Pasir Tidak apa-apa Tidak sakit Contoh lagi Saya pernah dapat di Medsos Posisi kaki Ada kan Posisi kaki ketika sujud Ya Anggap ini jari-jari kaki Ada yang jari-jari kakinya Keluar begini Ada yang jari-jari kakinya lurus Jari-jari kaki ini Anggap apa Ada juga yang melekuk ke dalam Tiga itu sudah gambar Yang pertama Lurus begini Nah coret Salah Yang di tengah Kakinya menghadap ke luar jari-jarinya Salah Yang di tengah Baru yang menghadap ke dalam Baru tidak tulis Benar Ini tidak bijaksana Kenapa Yang kiri kanan Bukan salah Tapi tidak sesuai sunnah Yang di tengah Itulah sunnah Beda maknanya Salah dengan sunnah Kalau salah Otomatis Batal Kalau sunnah Artinya Kau lakukan Nilainya Pahalanya tinggi Kalau kau tidak sunnah Tetap sah Tapi pahalanya kurang Itu Ini belajar agama Melalui youtube Satu menit Habis kuotanya Nah salahkan semua Ini ustaz sombong Ini yang begini Jangan kau suka Salahkan pendapatnya orang Lebih baik kau jelaskan Semua imam masyab Mana yang dia pilih Terserah Ya Jangan mau terhasut Bahwa kalau ini presiden Terpilih Hilang tahlil Kalau ini hilang terpilih Maka tidak ada begini Jangan Itu hanya Otak-otak kotor Yang mau mencari kemenangan Secara kotor Jelas Jangan sombong Gara-gara ilmu Marah Tuhan Nak cabut ilmu Caranya apa Nak kasih pikun kau Ada orang Banyak sekali gelarnya Di protes sama istrinya Pak Biasanya Kalau kau mau mengajar Kamu punya pensiun Kalau kau mau pergi Mengajar Kau cium-cium jiratku Ini sudah hampir Dua minggu Tidak pernah lagi Kau cium-cium saya Langsung dia bilang suaminya Berarti siapa Kau cium selama ini Ternyata pembantunya Najib Jangan juga modus Mentah-mentah Sudah dengar begini Masuk kamarnya pembantu Didapet sama anaknya Iku kira memakmu Ayo Jangan sombong Gara-gara ilmu Jangan sombong Gara-gara pangkat jabatan Jangan sombong Gara-gara harta Kenapa Allah tidak senang Orang yang sombong Kenapa Karena sombong Itu pakaian Allah Maka salah satu sifat Allah Dari 99 disebut Al-mutaqabbir Yang maha sombong Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Yang ketiga Yang membuat kita sukses Kata nabi Ahsin kalamaka Haluskan tutur katamu Jangan memaki Jangan mengeluarkan kata-kata kotor Saya kasih contoh Bapak Bersedekah Tapi dengan cara kasar Orang tidak terima Contoh ya Saya kasihki uang Tapi dengan cara kasar Wih Sudah saat Mau kau uang Ini ada uang satu juta Ambil kau Pakai kaki Oh Kalau orang bugis Nabi bilang Saya miskin Kutobok kau Kalau kau kasih gitu Coba Jangan Allah senang Orang-orang yang Tawadu Allah senang Orang yang halus Tutur katanya Maturnu Gimana kabar Ini anak-anak yang perlu diajari pak Anak-anak kita sekarang Sopan kalau sama cowoknya Assalamualaikum kak Wih cewek Wih Cewek Kalau terima kau telpon Jangan kau juga mendayu-dayu Membuat cowokmu terpesona Dan naik nafsunya Coba bedek Kalau kau tegas terima telpon Nabi bilang cowok tak Assalamualaikum Assalamualaikum Di mana adik Di rumah Apa jalan-jalan Coba itu Tidak berani itu laki-laki Assalamualaikum Assalamualaikum Di mana adik Di rumah aja kak Eh Eh gimana laki-laki Nggak nafsu Kalau sama cowoknya Sopan Sama bapaknya Baru satu dikasih tahu Keluarlah dia Sepuluh kalimat Sama bapaknya Nggak pernah Nacium tangannya Bapak-bapak ingat Kalau anak Mau keluar rumah Nacium tangan nggak Nacium tangan nggak pak Nggak Nacium tinggi pak Begini Sekalinya tangannya cowoknya Tabek kak Nacium tangannya cowokmu Dia kasih sekolah kau Hapinya dia cowok Eh Ada disini Wallpapernya bapaknya Saya kasih kau hadiah Ha Hapimu Wallpapernya bapakmu situ Fotonya Fotonya siapa Limingho Artis Korea Nggak kenal kau dong Bapakmu Bapakmu dong Dia yang sekolahkan kau Nantar jemput kau Bagaimana hidupmu mau berkah Kalau orang tuamu kau tidak hargai Eh Sama cowoknya Sopan Sama pacarnya Santun Sama orang tuanya Kurang ajar Tipu saja mamaknya Kalau mamaknya suruh jemput Mak Nak Jemput kat dulu Nak Di pelabuhan Bapakmu sibuk Hei mak Capek orang baru pulang sekolah Sama mamaknya Sekalinya ceweknya Kak Telepon Jemput kat dulu Tunggu deh 10 menit saya sampai Mana hidupmu mau bagus Ada nak tanya-tanya saya Ustaz Orang tuaku enggak sholat Orang tuaku tukang tipu Orang tuaku pemabuk Nggak pernah diurus saya dari kecil Bukan urusanmu Urusanmu adalah Birulualidain Ingat kisahnya Ibrahim Ibrahim AS Bapaknya namanya Asar Nyemba berhala ketika Ibrahim Ribut sama bapaknya Allah tegur Hei Ibrahim Bapakmu itu Jangan kau lawan Dia nyemba berhala ya Allah Bagaimanapun bapakmu Jangan kau lawan bapakmu Kau yang keluar dari desamu Makanya anak-anak sekarang Kalau ditanya Kenapa banyak sarjana menganggur Salah satu sebabnya Waktu kuliah Kasih bodoh-bodoh orang tuanya Alasan pembayaran SPP Alasan uang kuliah Belikan puluhan cewek Dikirim ke kendari Dengan harapan pulang Gelar sarjana Apa dibawakan bapaknya Bukan sarjana Apa? Cucu Bapak tampu ila celaka Jangan ketawa Serius orang ini Coba ini bingung Saya lihat anak-anak sekarang Pak Kita juga Pak Bagaimana anak tak tidak rusak Kita juga sendiri yang kasar Mendidik anak Kasih contoh yang jelek Awas kau Kalau merokok kau Kalau merokok kau Saya dapat Saya kasih makan kau Sama bungkusnya 15 menit kemudian Dia bilang Nak Piku belikan Dulu rokok Masuk lu apa? Ada apa rokok disini? Ada? Berhenti kau merokok Pak Saya doakan kau berhenti merokok Bapak kalau merokok Pak Memperkaya orang Yahudi Itu Pak Beri rokok semua yang ada di Indonesia Orang Yahudi yang punya Sahamnya orang Yahudi punya Pak Merokok kayak orang beleng-beleng Itu aja nak kerja 10 menit Sandar mi itu Sekali-kali isap Dia ketawa orang serius ini Pak Saya biar Ustadz Kalau lihat Kak Ustadz merokok Biar hafal ayat banyak Langsung sekali nol Kenapa Ustadz? Rokok haram Siapa bilang Ulama Timur Tengah yang bilang haram Nggak ada Ulama Timur Tengah bilang makru Hanya ada sebagian Jawa Timur Ternyata dia juga merokok Ibu-ibu senang nggak suaminya merokok? Dengar aspirasinya ibu-ibu Daripada bapak merokok Nah bilang Jalan otakku Nggak merokok Bohong Buktinya Ramadhan jalan di otak-tak Kalau bapak bilang baik itu rokok Besok pagi beli Rokok satu bungkus Panggil anaknya bapak yang paling bunsu SMP Dengan istrinya Suruh merokok bertiga di situ Bapak kalau anggap baik Tapi pasti bilang Biar bapak merokok Kau jangan merokok Kenapa? Karena bapak tahu rokok merusak Nah bilang temanku sebenarnya itu rokok Nggak merusak Ustadz Yang penting tidak ketemu rokok Pernah dengar iblis ditempelin Pak? Iblis ditempelin sama manusia Datang lah ini iblis Coba ini manusia Pertama kamar dikasih Hamar Kau minum minggu depan saya datang Kamar kedua Kasih kartu Kau judi di situ Minggu depan saya pulang Yang ketiga Kasih rokok Kau rokok sepuas-puasnya Minggu depan saya datang Minggu depan datang Buka pintu pertama Baik masih mabuk Pak Hebat ini manusia Pintu kedua Hei masih menjudi Jago ini manusia Pintu ketiga dibuka Baru dibuka Langsung ditempelin Pak Kurang ngajar kau Kenapa kau kasih rokok Tidak ada api Ya Itu bapak saudara-saudara sekalian Anak-anak Birol walidai Baik-baikin sama orang tua Bapak-bapak yang sudah punya orang tua Mau maik pangkata Pak Jangan lagi cari muka sama kapolres Tidak usah cari muka sama komandan Dandim Kenapa? Ada mutasinya Pak Dua tahun pindah lagi Bapak setengah mati cari muka Bapak sudah punya muka Siap-siap Siap-siap Cemen lumen Cari muka sama siapa? Orang tua Coba adab kita sama orang tua tak? Hah? Coba dengar Menelpon kita punya komandan Cerita lima menit Tiba-tiba ibu tak menelpon dari kampung Kita terima? Tidak Tapi apa kita bilang? Sebentar maaf Sebentar pi Menelpon ibu seku Terbalik Anak yang baik Dia akan berkata Ijin komandan Sebentar saya sambung Insya Allah lima menit Saya telpon lagi komandan Ibu saya menelpon Ah itu anak yang baik Jangan tak balik Mak sebentar saya telpon Menelpon komandanku Tak balik Ibu-ibu juga Hargai mertua tak? Datang mertuanya baru lima menit Kapan kita pulang Mak? Ada istri begitu disini? Ada? Ada? Kalau ada Jangan cerai pak Kasian jandai Jadi diapa ustaz? Tambah jadi dua Mertinya kalau datang mertua tak hargai Itu anak yang soleh Ya? Dan yang keempat Kata nabi Kalau kalian mau sukses adalah Was-sadaqatu Bersedekalah Sedekat dengan duit? Baik Tidak punya duit? Sedekat dengan tenaga Tidak bisa dengan tenaga? Sedekat dengan ilmu Tidak bisa dengan ilmu? Sedekat dengan diam Ayo bangun negara kita Bangun wakat obi ini Bapak pengusaha Bantu Bikin sekolah Bikin jembatan Nah itu dengan uangnya Tidak punya uang Bantu dengan otak Anggota DPR Tidak punya otak Karena bukan anggota DPR Bantu dengan apa? Bantu dengan tenaga Menjadi relawan Tidak bisa juga Diam dengan cara apa? Bantu jangan banyak bicaramu Itu Pak Ya InsyaAllah Karena waktu yang terbatas Yang kelima Jika mau maju di kampung Kata Nabi Wa minal layli Patahajat bihi Bangunlah engkau Sepertiga di akhir malam Untuk solat tahajud Alhamdulillah Satu sampai empat Itu Kiat kepada sesama manusia Hubungan horizontal Tapi ingat Jadikan Allah Sebagai sandaran Vertikal kita Saya kasih contoh Bapak Pak Kalau saya bersandar disini Begini Kalau dibuka ini sandaran Saya jatuh atau tidak? Saya bersandar di kursi Kalau kursi ditarik Saya jatuh atau tidak? Jatuh Itu artinya Kalau Bapak bersandar sama manusia Hilang sandarannya Maka akan Bapak akan jatuh Bersandar sama bupati Bupati diganti Bapak setengah mati Bersandar sama ketua DPR Ketua DPR Setelah selesai Bapak hilang sandarannya Bersandar sama kapolres Dan dihilang mereka Bapak hilang sandarannya Tapi siapa yang bersandar kepada Allah Maka Allah tidak akan pernah hilang Dan Allah akan hadir 24 jam Allah hadir buat orang kaya Juga Allah hadir buat orang miskin Allah hadir buat pejabat Allah juga hadir buat rakyat jelata Allah hadir buat orang pintar pun Allah hadir buat orang Bodo Allah hadir di luar orang kaya pun Allah hadir di masjid Allah bisa ditemui 24 jam Bapak mau ketemu sama bupati Perlu protokolir Tapi Bapak mau ketemu dengan Allah Kapan dan dimanapun Allah perlu bisa ditemui Maka Bapak Ibu Jadikan Allah sebagai sandaran Vertikal kita Bapak-bapak Polisi tentara Mau naik pangkat Mengadu kepada Allah Ya Allah Saya tidak punya duit untuk sekolah Tapi tidak ada yang mustahil Di sisimu Ya Allah Kalau engkau yang mengabulkan doaku Tidak ada kekuatan manusia Yang bisa menghalangi Bapak bangun 40 malam Berturut-turut Masa Allah tidak kabulkan Padahal Allah sudah janji Uda'uni Astajiblakum Mintaku kepada aku Pasti saya kabulkan Ibu bapak saudara-saudara sekalian Inilah tausia kita Mudah-mudahan ada manfaat Kita simpulkan pembicaraan kita Kalau ini masyarakat Wakatobi mau sukses Kata Nabi satu Tuntut ilmu pengetahuan Dua Tingkatkan persaudaraan Jangan berpecah belah Yang ketiga Haluskan tutur katamu Muliakan orang tuamu Yang keempat Banyak-banyaklah bersedekah Dan yang kelima Bangunlah sepertiga di malam Untuk solat tahajud Apabila lima hal ini Kita lakukan Maka janji Allah Dalam Al-Quran Walau anna Ahl Al-Quran Satu jam Satu jam full Hape baru Cas dua jam Masih lowbed Cas tiga jam Masih lowbed Cas sampai pagi Masih lowbed Rusak hapemu Alhamdulillah Alhamdulillah Baik imannya Akan menjadi penghuni surga Selesai dengar cerama Mereka menjadi Lebih baik lagi Tapi sebaliknya Selesai dengar cerama Tetap menyebarkan hoax Tetap berbanci-benci Tetap bermusuhan Gara-gara pilpres Tidak mempan nasihat Bahkan dia bilang Pakah Polres Jangan lagi kau undang itu Ustaz Das'ad Tidak enak ceramanya Limana bahas Saya terus nak kena Ha Orang seperti ini Inilah yang disindir Dalam Allah Dalam Al-Quran Wadzawa'un alayhim A'andzartahum Amlam tunsirhum Layu'un Kau sampaikan ayat Allah Kau nasihati atau tidak Kau sampaikan cerama atau tidak Layu'un Sama saja Mereka tidak akan beriman Bahkan ayat berikutnya Allah jelaskan Mereka lebih hina Dari binatang Kakak Saya di kampung Jual beli kambing Sampai sekarang Binatang kambing Kalau ada kambingnya Mak nakal suka Nah ganggu temannya Nah bilang Eh jual itu Sampai di pasar dijual Tidak laku Bawa pulang Potong Dagingnya bisa jadi sate Kulitnya bisa jadi perhiasan Tanduknya bisa jadi perhiasan Ekornya bisa sop kikil Kakinya sop kikil Ekornya sop buntut Lidahnya sop lidah Pipinya sop pipi Semua dipakai Kambing nakal jual Tidak laku Potong kita makan Sama-sama Kalau ada masyarakat Wakatobi Nakal Penghasut Pengangguran Tidak solat Jelek mukanya Suka mengganggu Bau keteknya Diapai Jual Siapa mau beli Potong Siapa mau makan Inilah yang Allah jelaskan Kalian lebih hina Kalau tidak mau dengar Nasihat Nah ini tujuannya Kapolres bikin Tabli akbar Supaya kita Tidak lebih hina Dari binatang Dan pemilu Aman Damai Sejuk Terwujud di kota Wakatobi Kalau ini damai Maka orang-orang Wakatobi sendiri Yang akan sejahtera Demikian Sebelum kita akhiri Mari kita berdoa Kepada Allah SWT Alah Kita Terwujud di kota